Intro Selamat siang, pemirsa. TVKU menghadirkan kembali kabar Jawa Tengah untuk Anda. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv slash live. Bersama saya Mira Azahra, inilah berita utama edisi kali ini. Kita klarifikasi anggaran operasional motor rula. Warga Nongko Sawit Gunung Pati mulai kembangkan bibit nyamuk Wolbacia. Pesona Gunung Andong favorit bagi pendaki pemula. Pemirsa inilah kabar, Jawa Tengah selengkapnya kami awali dari Kota Sumarang. Logistik pemilu tahap 1 lengkap diterima KPU Kota Sumarang. Logistik pemilu tersebut diantaranya bilik suara, kotak suara, tinta, segel plastik, dan segel stiker yang saat ini disimpan di gudang KPU Kota Sumarang di kawasan Industri Candi. Dua bulan jelang pelaksanaan pencoplosan pada pemilu 2024, tanggal 14 Februari 2024 nanti, KPU Kota Sumarang telah menerima seluruh kebutuhan logistik pemilu tahap pertama. Setelah bilik suara, kotak suara, dan tinta, Kamis siang KPU menerima kertas segel yang diterima terakhir di tahap pertama. Jumlahnya yakni mencapai 120.796 segel plastik dan 446.374 segel stiker. Kedatangan segel pemilu tersebut diantar langsung dengan menggunakan truk box milik PT.Pos Indonesia dan diterima langsung oleh Ketua KPU Kota Sumarang dan disaksikan bawah selu kota Sumarang serta aparat keamanan. Setelah diterima, segel langsung disimpan di gudang KPU Kota Sumarang di kawasan Industri Candi. Menurut Ketua KPU Kota Sumarang, Henry Cassandra Gulton, diterimanya segel pemilu tersebut menjadikan semua kebutuhan logistik pemilu tahap pertama telah selesai dan lengkap. Nantinya semua logistik pemilu akan dibagi sesuai kebutuhan di setiap daerah pemilihan sebelum nantinya didistribusikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Untuk selanjutnya, KPU Kota Sumarang akan menunggu pengiriman logistik pemilu tahap dua yang berupa surat suara. 6.374 keping, jadi ini bukan segel, ini kan ada segel plastik, ada segel yang untuk menutupin lubang, untuk menutupin sampul, itu kan ada di segel, ini untuk 4.649 keping. Ada segel plastik juga, sudah tunjukin juga ke teman-teman, segel ini sudah, jadi kita hampir sudah semua logistiknya untuk tahap satu. Nanti yang tahap dua itu kan ada surat suara, formulir, nah itu nanti mulai awal Desember sampai awal Januari, nanti datangnya 7 tahun. Logistik pemilu tahap pertama sendiri diantaranya bilik suara, kotak suara, tinta, alat coblos, tanda pengenal dan alat tulis kantor atau ATK. Sementara untuk logistik pemilu tahap dua diperkirakan akan diterima mulai pertengahan Desember tahun 2023 hingga awal Januari tahun 2024. Dari Semarang, Tutup Carita melaporkan. Wali Kota Sumarang, Hefe Arita Gunar Yantirahayu, mengklarifikasi terkait anggaran pengadaan kendaraan bermotor untuk 177 lurah di wilayahnya. Menurut ITA anggarannya bukan 8 miliar, namun 4,7 miliar rupiah. Wali Kota Sumarang, Hefe Arita Gunar Yantirahayu, mengklarifikasi besaran anggaran pengadaan motor untuk 177 lurah. Pengadaan kendaraan tersebut beritanya sempat viral, sebab anggarannya dinilai terlalu besar dan tidak sesuai dengan perhitungan. Menanggapi komentar warga tersebut, Wali Kota Sumarang memberikan klarifikasi bahwa anggaran pengadaan kendaraan bermotor roda 2 tersebut hanyalah sebesar 4,7 miliar rupiah atau harga per unitnya mencapai 26,5 juta rupiah. Sementara angka 8 miliar yang pernah ia sampaikan adalah anggaran global dari sejumlah pengadaan oleh bagian rumah tangga pemerintah Kota Sumarang. Selain untuk kendaraan roda 2, juga digunakan untuk pengadaan alat pemadam ringan sejumlah 150 unit dan sejumlah TV LED serta pakaian dinas. Untuk itulah, kita menyampaikan permohonan maafnya bila beritanya kemarin sempat membuat gaduh di masyarakat. Itu di dealer itu harganya Rp27.400.000. Sehingga total anggaran yang digunakan untuk pembelian sepeda motor ini adalah Rp4.702.311.564. Nah, untuk anggaran yang Rp8.000.000 itu betul, di rumah tangga itu memang ada Rp8.000.000. Jadi, saya mungkin membacanya itu secara keseluruhan. Itu memang ada anggaran di rumah tangga itu ada Rp7.9.000. Itu Rp7.931.000 kan yang mendekati 8 lah. Ini adalah bentuk verifikasi dan mungkin saya juga mohon maaf kalau kemarin itu jadi membuat orang bertanya-tanya gitu. Mosok sih Rp177.000.000 itu dengan Rp8.000.000. Saya tahu juga kemarin setelah itu saya juga bingung apa mungkin ya Rp8.000.000. Tapi begitu saya cek lagi, betul bahwa yang dipakai anggaran itu sekitar Rp4.700.000. Menurut ITA, anggaran pengadaan sejumlah barang tersebut bersumber dari APBD Kota Sumarang tahun 2023 dan telah disetujui dalam pembahasan tim anggaran pemerintah daerah. Dari Sumarang, Tutuk Carita melaporkan. Pemirsa banyak cara yang dilakukan untuk mengurangi penyebaran penyakit demam berdarah. Salah satunya warga Nongkosawit Gunung Pati yang mulai kembangkan bibit nyamuk Wal Bacia. Simak informasinya sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Gitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Jadi salah satu dari empat berdasar pemerintahnya adalah ekspor. Kemudian kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Singgol. Jadi untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran B20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran B20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Gitul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Gitul dari Yogyakarta untuk ini. Terima kasih telah menonton! 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 BUMN Gunung Gidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari empat proyelitas pembangunannya adalah ekspor. Kemudian kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di pasar singgol. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran di-20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di-20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Gidul, binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan di-tahun. Rumah BUMN Gunung Gidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di kabar Jawa Tengah. Semburan lumpur bercampur gas mengemparkan warga Kelurahan Tempuran, Kabupaten Demak. Kemunculan semburan lumpur setinggi 2 meter tersebut membuat pemilik rumah terpaksa mengungsi ke tempat lain. Semburan lumpur bercampur gas hingga Jumat siang masih terus terjadi di rumah milik Mohamad Soli, warga Kelurahan Tempuran, Kabupaten Demak. Warga sempat berupaya menutup semburan lumpur tersebut menggunakan ember dan kain. Namun lumpur masih terus menyembur dari dalam tanah. Pemilik rumah mengaku sebelum muncul semburan lumpur di salah satu kamar tidur rumahnya, sempat terdengar suara gemuruh. Kuatnya tekanan dari semburan lumpur tersebut sampai membuat keramik lantai meledak dan terlempar, serta membuat semburan hingga setinggi 2 meter. Sebelum kejadian, sebelum keramik ini meledak ini, ada suara gemuruh seperti ombak. Seperti ombak itu suaranya kenceng dari bawah lantai yang itu. Sebelumnya itu kan ada istri saya di sini, terus bilang ke saya, terus saya lihat, terus saya evakuasi, ada kasur juga di sini, terus saya pindahkan kasurnya. Setelah selang satu jam itu, lantai keramik itu meledak. Setelah itu terus keluar semburan lumpur, sama tercium bau gas menyengat. Setelah mencium bau gas menyengat, saya terus langsung cari bantuan, ditelepon sama Damkar, sama BPBD itu. Sementara itu sejumlah petugas BPBD Kabupaten Demak mendatangi lokasi semburan untuk melakukan upaya penanganan sementara dan melakukan langkah penyelamatan pemilik rumah. Pihak BPBD juga mengambil sampel lumpur untuk dilaporkan ke dinas ESDM untuk dilakukan pengecekan. Ya ini sementara tadi diambil sampel lumpurnya, nanti kita uji lab, hasilnya seperti apa, nanti kita menunggu hasil labnya. Dan tadi saya pindah dari pimpinan untuk mengecek ke sini, memang semalam sudah ada personel dari BPBD untuk mengecek kondisinya seperti apa. Dan juga sudah di asesmen, diimbauan dari Bapak Kapolsek untuk menjauh dan tidak menyalakan api. Sementara itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas kepolisian setempat memasang polis lain. Kami beralih ke informasi lain. Pemberantasan kasus Duma Berdarah Dengu atau DBD di Kota Sumarang salah satunya dilakukan dengan pengembang biakan nyamuk Wolbachia. Masyarakat yang dilibatkan sebagai peternak Wolbachia pun mengaku senang, meskipun awalnya mereka takut. Kota Sumarang menjadi salah satu dari lima kabupaten kota di Indonesia yang terpilih sebagai wilayah proyek percontohan untuk penanggulangan DBD dengan metode Wolbachia. Dalam program yang diberi nama Wolbachia, Ingkota Semarang atau Winko, Semarang tersebut, masyarakat dilibatkan dengan cara diminta beternak nyamuk berwolbachia di lingkungannya. Salah satu pengembangan Wolbachia yakni di Kelurahan Nongkosawit, Kecamatan Gunung Pati. Dengan menggunakan media ember kecil, ratusan jentik nyamuk yang mengandung bakteri Wolbachia dikembangkan. Ada pun cara kerja nyamuk Wolbachia yakni bakteri Wolbachia disuntikkan di dalam telur-telur nyamuk Aedes aegepti. Telur tersebut akan menjadi jentik dan pupa hingga akhirnya menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa akan keluar dari lubang ember dan akan kawin dengan nyamuk lokal, di mana nyamuk lokal ini membawa virus Dengu penyebab demam berdarah. Jika nyamuk berwolbachia jantan kawin dengan Aedes aegepti betina, maka virus pada nyamuk betina akan terblok. Apabila nyamuk berwolbachia betina kawin dengan nyamuk jantan yang tidak berwolbachia, semua telurnya akan mengandung wolbachia. Dengan cara itu, virus Dengu dalam tubuh nyamuk Aedes aegepti akan mati dan tidak bisa lagi menular ke manusia. Epidemiolog Kesehatan UPTD Puskesmas Gunung Pati, Hendry Haryanto, mengatakan, nyamuk wolbachia sudah disebar di setiap RW di Kecamatan Gunung Pati sejak 21 November 2023 kemarin. Nyamuk wolbachia akan berjalan maksimal 6 bulan setelah penyebarannya. Teknologi ini merupakan teknologi yang bersumber dalam bakteri wolbachia. Kita ketahui sendiri, bakteri wolbachia ini sudah ada di lingkungan sekitar kita, contohnya di lalat buah atau serangga yang lain. Nah, kemudian bakteri wolbachia ini disuntikan di dalam telur-telur nyamuk Aedes aegepti lokal kita. Sehingga nyamuk Aedes aegepti berwolbachia ini kita ternakkan di Kecamatan Gunung Pati. Nyamuk dewasa inilah nanti akan dikawinkan dengan nyamuk lokal kita, di mana nyamuk lokal ini adalah pembawa virus dengi, penyebab dumam berdarah. Kalau untuk yang nyamuk wolbachia ini, dia mengandung bakteri wolbachia, nanti akan kemudian menekan replikasi di virus dengi, hingga akhirnya di tubuh nyamuk tersebut tidak ada yang namanya virus dengi. Sementara itu, kader PKK Kelurahan Nongkosawit Siti Masalatul mengaku senang dengan adanya nyamuk wolbachia tersebut. Meski awalnya warga takut, namun setelah mendapat penjelasan melalui sosialisasi, warga akhirnya dapat menerima dan berharap wilayahnya terbebas dari nyamuk wolbachia. Awalnya sih pada, kan belum tahu belum ada sosialisasi. Setelah ada sosialisasi, mereka juga pada akhirnya menerimalah, karena ini untuk menekan DB, sudah pada menerima. Alhamdulillah kemarin dari 50 ember, sudah pada tempatnya semua. Mereka pada menerima semuanya. Kalau harapannya zero, kalau yang taraf yang sekarang kan mudah-mudahan DB itu bisa ditekan lah intinya kayak gitu kan. Jadi mudah-mudahan sudah tidak ada DB lagi kayak gitu. Untuk diketahui, di kota Sumarang sudah ada tiga kecamatan yang menyebar nyamuk wolbachia, yakni kecamatan Tembalang, kecamatan Banyumanik, dan kecamatan Gunung Pati. Rencananya di tahun 2024, penyebaran nyamuk wolbachia bisa menyeluruh di 16 kecamatan yang ada di kota Sumarang. Dari Sumarang, Tutup Carita melaporkan. Pemirsa usaha jadah, kami akan mengajak Anda untuk menikmati pesona Gunung Andong favorit bagi pendaki pemula. Sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Gitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Jadi salah satu dari empat prioritas pembangunannya adalah ekspor. Kemudian kami ada bertawaran dari PLN untuk ikuti pameran di Pasar Singgol Bungi. Untuk PLN kami menyaminkan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran B20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran B20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Gitul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Jogja Karta dan sisanya. Rumah BUMN Gunung Gitul dari Jogja Karta untuk dunia. Pengen makan enak dan gak ribet? Leleku Bumbu punya solusinya. Dibuat dari lele segar yang berkualitas, diolah dengan bumbu yang cianli dijamin bikin ketagihan. Ada lembu, mandi dikali. Hmm, leleku bumbu enak sekali! Jadi rumah BUMN Gunung Gitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Ini salah satu dari empat periode yang menggunakan adalah ekspor. Kemudian kami ada bertawaran dari PLN untuk ikuti pameran di pasar single-magi. Untuk PLN kami menyaminkan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran di 20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di 20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Gitul, pinaan PT PLN Persero, dapat menjadi wadah bagi UMKM di Jogja Karta dan di tahniah. Rumah BUMN Gunung Gitul dari Jogja Karta untuk dunia. Latulip Active Series Latulip Active Series Flawless Press Powder Flawless Natural with UV Protection Shimmering Touch for Natural Glow Stay active, be beautiful, with Latulip Active Series Guys, mau tahu kenapa aku daftar Udinus? Yang pertama, karena Udinus sudah teragresi unggul. Lokasinya ada di tengah kota Semarang. Kampus berbasis IT dan kewirausahaan. Punya stasiun televisi sendiri loh. Ada komunitas e-sportnya juga loh. Kampus Bebas Narkoven Banyak kesempatan buat dapetin beasiswa. Fasilitasnya lengkap banget. Prestasi segudang, baik akademik maupun non-akademik. Kampusnya nggak cuma ada di Semarang loh. Tapi ada di Gediri dan juga Lombok. Udinus for a better future. Jadi rumah BUMN Gunung Gitul ini Dibangun untuk mendampingi UMKM Agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari empat berita pengenungannya adalah ekspor. Kemudian kami ada bertawaran dari PLN Untuk mengikuti pameran di Pasar Singgol. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama Terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama dua tahun ini Kami diajak untuk ikut pameran ke-20 Kemudian kami diajak untuk kemarin pameran ke-20 Kami berharap Rumah BUMN Gunung Gitul Binaan PT PLN Persero Dapat menjadi wadah bagi UMKM Di Yogyakarta dan ditanya Rumah BUMN Gunung Gitul Dari Yogyakarta Untuk dunia Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah Pemirsa meski sudah memasuki musim penghujan Namun masih ada beberapa wilayah yang terdampak kekeringan Untuk itu PLN melalui program PLN Peduli Menyalurkan bantuan air bersih Untuk keluarga payung kecamatan Bodeh Pemalang PLN Peduli berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat Melalui BPBD Memetakan titik-titik prioritas warga Yang sangat membutuhkan bantuan air bersih ini Total ada tujuh kecamatan di Pemalang Yang mendapatkan air bersih Yaitu Bodeh, Pulau Sari, Belik, Bantar Bolang, Watu Kumpul, Warung Pri, Randu Dongkal Dengan 28 desa tersebar Dengan kondisi kekeringan yang sangat luas Mereka membutuhkan sekitar 239 tangki air berkapasitas 5.000 liter Bantuan air bersih dari PLN Peduli ini adalah Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Pemalang Ini adalah salah satu tanggung jawab sosial lingkungan atau TGSL Dan salah satu cara kami mendekatkan diri kami kepada kepelanggan Mudah-mudahan dengan bantuan ini masyarakat bisa terbantu dari bencana kekeringan Dan semoga cuaca segera membaik dan air segera mengalir Untuk hari ini disalurkan sebanyak 2 mobil tangki kapasitas 5 liter di desa Payung Bantuan air bersih secara simbolis dilaksanakan di desa Payung kecamatan Bodeh Secara umum terima kasih kepada Pemkap Kabupaten Pemalang Terutama Bupati yang sudah non-sewo memperhatikan warganya di wilayah Bodeh ini Khususnya di desa Payung Melalui OPD-BBBD bekerja sama dengan BDAM Kemudian dari PLN juga melalui CSR-nya Saya ucapkan terima kasih Bantuan air bersih ini diberikan secara bertahap mengingat beberapa titik desa di tujuh kecamatan tersebut Memiliki kesulitan jangkauan medan yang bervariasi Yang meharuskan pendistribusiannya tidak dilakukan bersamaan Terima kasih sekali sebelumnya kami kepada PLN Peduli yang telah menyalurkan air bersih ke wilayah Kabupaten Pemalang Khususnya di wilayah Punggung serta wilayah Tengah Dari jumlah 28 desa yang terdampak kekeringan meliputi tujuh kecamatan Dari Pemalang, Restu Indah melaporkan Pemirsa Jawa Tengah memiliki bentangan alam berupa gunung yang mempesona Salah satunya Gunung Andong Gunung Andong menjadi favorit bagi pendaki pemula Karena tak terlalu tinggi dibandingkan gunung terkenal lainnya Dari pemirsa informasi ini sekaligus menyudahi jumpa kita di kabar Jawa Tengah Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv Saya Mira Azhara dan teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat siang, stay safe, stay healthy, sampai jumpa Gunung Andong terletak di desa Ngoblak dan Telogorjo, Grabak, Kabupaten Magelang Meski Gunung Andong masih memiliki aktivitas magma vulkanik aktif Gunung ini aman didaki meski berstatus pemula Sejak tahun 2012, banyak wisatawan yang melakukan pendakian di gunung ini Banyak pendaki dari golongan anak muda yang penasaran dan memiliki ketertarikan untuk mendaki Gunung Andong sendiri memiliki ketinggian 1726 mdpl Selain itu, Gunung Andong menawarkan personal landscape yang indah Bagi pendaki pemula, Gunung Andong dapat dijadikan pilihan untuk mendaki Selain jalurnya yang mudah diakses, jarak tempuhnya hanya sekitar 1,5 hingga 2 jam saja Untuk menuju puncak Gunung Andong, pendaki dapat memilih jalur pendakian Yaitu via sawit, via pendem, via gugik, dan via temu Yang berada di kecamatan Ngoblak, Magelang Bagaimana? Tertarik untuk mendaki? Namun tetap waspada dan hati-hati ya jika mendaki di musim penghujan Dari Kabupaten Magelang, Tim Liputan TVKU melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!